Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Setelah dipublikasikan oleh majalah bulanan di Atlantik, video yang berisi penghormatan ala Nazi Zerman yang ditujukan kepada Presiden terpilih Donald Trump ini segera mengundang kontroversi. Dalam video ini tampak Richard Spencer, Presiden National Policy Institute, organisasi yang menyatakan berpaham nasionalis kulit putih, menyampaikan sejumlah pernyataan yang menghina ras lain. Hal ini memicu kekhawatiran aktivis hak minoritas. Paham supremasi kulit putih seperti yang dinyatakan Richard Spencer ini sering dipromosikan oleh situs Brebat News. Mantan kepala situs ini adalah Steve Bannon, orang kepercayaan Donald Trump yang telah ditunjuknya sebagai kepala strategi gedung putih. Paham supremasi kulit putih bukan hal baru di Amerika. Paham ini melegitimasi perbudakan, dan merupakan ideologi kelompok Ku Klux Klan yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap kaum kulit hitam sejak pertengahan abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Gerakan supremasi kulit putih sempat timbul tenggelam dalam sejarah Amerika Serikat. Dan pasca kemenangan Donald Trump dikhawatirkan bangkit kembali. Hal ini dibantah tokoh supremasi kulit putih. Donald Trump telah menyatakan mengutuk organisasi supremasi kulit putih. Namun kenyataan bahwa penasehat terdekatnya merupakan orang yang terkenal sebagai promotor paham ini membuat banyak pihak terus khawatir. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.